Hai welcome to our channel fun collection Sebelum mulai saya ingin banyak mengucapkan terima kasih banget Teman-teman supportnya gede banget buat kita Udah hari komen, kritik, saran dan segala macemnya Terima kasih banyak ya Yang udah support dengan subscribe-nya Dua jempol buat teman-teman semua Nah untuk yang belum tapi teman-teman Suka dengan video ini bisa klik tombol di bawah Kenapa? Gratis gak bayar? Dengan begitu teman-teman akan dapat informasi terupdate Kalau misalnya kita ada launching video-video review Produk-produk batimta terbaru lainnya Hari ini kita punya satu tipe seri dari Ini dari reinforce speed Atau teman-teman bisa tahu biasanya RS RS tipenya adalah iso smash nih teman-teman Segini banyak ini adalah tipenya iso smash teman-teman Kenapa begini banyak? Ya serisnya dia ada dari yang satu-satu, dua-dua, tiga-tiga, m444 Dari seris-serisnya ini memang ada seris yang satu seris itu Dia sendiri kategorinya ya Jadi mungkin dibedakan mengenai harga teman-teman Harganya rangenya dari 290-an sampai 335-an Kenapa berbeda? Dari RS membedakan adalah penggunaan bahannya Sedangkan untuk spesifikasinya semuanya itu sama Semuanya didesain dengan kondisi yang sama teman-teman Yang membedakan nanti hanya adalah tambahan-tambahan material pada setiap tipenya Kita mulai dari yang triple-satu teman-teman Nih triple-satu ini warnanya biru Dia menggunakan high modulus grafis Kemudian sudah isometrik Framenya 76 gromet Yang triple-dua Dia juga sudah menggunakan high modulus grafit Sama-sama dengan yang triple-satu Cuma mungkin ini sudah ada tambahan beberapa teknologi Ini masih belum menggunakan karbon Jadi memang triple-satu, triple-dua, dan triple-tiga masih menggunakan bahan high modulus grafit full Kemudian ini triple-tiga Yang triple-dua tadi warnanya ini black orange ya teman-teman ya Kemudian yang triple-tiga ini Dia lebih banyak ke black silver lah ngomong ya teman-teman Ini finishingnya lebih doff Spesifikasinya 4U plus minus 2 even balance record Kemudian yang triple-lima Triple-lima ini kalau kita lihat banyak warna-warna orange Ya dia orange pendominasi ya orange hitam Nah untuk yang triple-lima ya Triple-lima dan triple-enam Sayangnya triple-enam kita nggak masuk teman-teman serinya Triple-lima, triple-enam ini sudah bertambahan dengan micro-nano Dengan tambahan nanostructure Jadi ini yang menyebabkan nanti harganya sedikit berbeda dari yang triple-satu, triple-dua, triple-tiga Ya Triple-lima isometrik Nah kemudian selanjutnya ada ISO Smash 777 777 ini juga sudah menambahkan micro-nano karbon pada raketnya teman-teman Dengan warna itu dominan biru hitam Ya, biru hitam hijau Nah kemudian kita punya yang triple-8, triple-9 Kenapa saya angkat berbarengan? Karena ini adalah seri tertingginya dari ISO Smash series ya Dengan desainnya plak sama Cuma berbeda warnanya teman-teman Ya, triple-8 ini dia paduan warnanya adalah hitam hijau Sedangkan yang triple-9 ini adalah putih merah biru Kalau di triple-8, triple-9 dia juga sudah menggunakan karbon tetapi sudah yang lebih advance atau lebih bagus Dia menggunakan nano karbon teknologi Ya, kenapa ini adalah nanti serisnya yang paling mahal daripada ISO Smash yang lainnya Kalau dari desain ya, saya akan angkat satu ya Desain dari keseluruhan raket ini saya bilang hampir sama ya Dari awal end cap dulu Nih teman-teman, end capnya RS ya RS-nya ini sekarang semua sama kayak gini teman-teman untuk yang ISO Smash ya Dari yang triple-1 sampai triple-9 bawahnya ini hitam dengan RS-nya putih Kemudian dari cap kita ke grip ya Nah, sayangnya gripnya ini kalau teman-teman yang suka dengan grip gede Ini kurang cocok teman-teman Gripnya RS semua adalah G6 jadi kecil teman-teman Teman-teman yang suka gripnya gede butuh tambahan adalah over grip Biar pegangannya nggak terlalu kecil Walaupun ini kecil tapi gripnya ini cukup nyaman ya Kalau teman-teman suka dengan yang gripnya kecil G6 Dari grip kita ke cone Cone-nya ini masih yang konvensional ya Dia masih tetap menggunakan yang ada shape-nya itu melengkung teman-teman Tetapi di bagian depan dan belakangnya ini bagiannya lebih rata lebih datar sedikit ya Ya fungsinya untuk menempatkan jempol ya teman-teman kalau lagi bermain di lapangan Oke, nah di cone itu ada sticker hologram ya yang menandakan original product Kemudian dibalik sisi kiri sisi kanan ada logo RS-nya ya dan spesifikasi yang tertulis disini teman-teman ya Yang tertulis disini adalah berat ya beratnya dia tulis 85 gram Jadi ada di berbatasan 4U dan 3U gitu teman-teman Handlenya adalah G6 Kemudian tension maksimal yang bisa ditarik adalah 30 Karena disini tertulis tension adalah 24 sampai 30 lbs Gimana kalau di bawah 24? Nggak masalah yang penting teman-teman nyaman mainnya Kemudian balance Balancenya ini dia ada di benar-benar di tengah ya Antara head heavy dengan head light Itu berarti raket kontrol sedangkan namanya isus mesh ya Nah kenapa begitu ya Mungkin penempatan spesifikasinya pada saat raket ini kosongan ya teman-teman Tidak ada senar sama grip Nah ini akan mengacu ke balance-nya Event balance Selanjutnya dari balance kita lihat ke stiffness dari shaft Stiffnessnya disini dia bilang middle teman-teman ya Jadi ini nggak terlalu fleksibel juga nggak terlalu stiff Jadi masih oke ya Mungkin teman-teman yang tenaganya masih kurang Butuh ekstra keluhan tenaga ya untuk menggunakan racket ini Karena racket ini nggak terlalu fleksibel Jadi tidak terlalu banyak membantu teman-teman dalam hal tenaga Nah itu ya yang ada di cone Kemudian dari cone kita ke shaft gitu teman-teman Shaftnya cukup kecil ya Mungkin kalau diukur ini mungkin sekitar 7 mm ya Diameter ya bukan lingkaran teman-teman Kemudian tertulis nih disini teman-teman ISO Smash 9 9 Dengan tulisannya ini kalau dirabak dia Seperti ada grafis ya teman-teman Agungan grafis Tetapi ada tekstur ya Jadi seperti dia disablot Tertulis lagi recommended string RS Enduro 61 Nah jadi dia menyarankan untuk pengguna racket ISO Smash ini Menggunakan senar dari RS Enduro Yang tebalnya 61 Atau 0.61 mm Itu senar yang tipis Dan biasanya kalau tipis itu digunakan untuk tipe-tipe permainan yang power Dari shaft kita ke T-Join nih T-Join ini juga sudah integrated semua ya teman-teman ya Jadi dia sudah ada di dalam ini Jadi perputaran antara shaft dan frame-nya ini sudah nggak ada Jadi sudah dihilangkan Dari T-Join kita ke frame Frame-nya ini yang saya bilang tadi teman-teman bahwa frame-nya ini perpaduan 2 tipe frame-nya Dari sini ini memang sudah kelihatan box-nya teman-teman Tapi dibalik box-nya ini teman-teman bisa lihat ada sudut kecil disini teman-teman Nah ini curve-nya teman-teman Ya jadi kalau misalnya racket ini kuat ditarik sampai 30 lbs ya karena dia membentuk curve disini Jadi ada penahannya ya Selain penahannya disini teman-teman juga lihat di setengah frame ke atas ya sudah ada perkuatan juga Jadi frame-nya tambah kuat untuk ditarik sampai 30 lbs Kemudian bagian atas frame-nya ini akan lebih stiff ya untuk biasanya nyemes Selain untuk nyemes dia juga untuk kontrol juga lebih bagus karena frame-nya akan stiff nih di depan sini Dengan tambahan isometrik sudah pasti menambah nyaman switch spot-nya jadi lebih besar Kemudian disini ada tulisan lagi ISO Smash High Tension Racket Ya itu ISO Smash High Tension Racket bisa 30 lbs Kalau di 99 tertulis disini teman-teman Nano Carbon Technology Ya jadi untuk 88 dan 99 ada tulisannya Nano Carbon Technology Untuk yang 77 dan 55 itu micro Untuk yang 33, 333, 322, 311 itu High Tension Racket Jadi tertulis di racket-nya semua Dari secara desain memang masing-masing warnanya cukup menarik ya Tetapi secara bentuk dan frame-nya itu mostly hampir sama semua Jadi teman-teman silahkan tentukan pilihannya ya untuk tipe-tipe dari ISO Smash ini ya Makin ke atas makin lebih sedikit mahal dengan tambahan karbon Dimana tambahan karbon ini biasanya membuat racket menjadi yang pertama tambahan stiff ya Kemudian dia akan lebih rigid ya kuat gitu teman-teman Untuk masalah ringan karena memang udah didesain dengan sama ya 85 ya Ringannya ya mungkin itu akan lebih banyak ke tiap-tiap tipe aja gitu ya Mana yang lebih teman-teman suka Ya karena tipenya sama 85 gram tentukan pilihannya warna yang mana yang teman-teman suka Teman-teman jangan kemana-mana setelah ini saya mau ajak teman-teman mau lihat ukurannya aktualnya berapa Yuk ambil satu mewakili dari semua yang ada stoknya disini tadi ya teman-teman Kita akan ukur yang ISO Smash 999 ya Oke kita cek yang pertama adalah berat Oke beratnya ada di 83.6 teman-teman Jadi kalau 85.0 plus minus ya ini masih oke Karena plus minus 2 ya harusnya 83 ini 83.6 masih oke Dia akan ada di bawah U nya ya berarti ini masuknya ke 4 U nih yang putih ini Nah kalau dari swing weight nya dia ada di 82 jadi nggak berjauh berbeda dengan beratnya Ini mungkin akan kita lihat balance nya ya dia akan mengarah-arah ke balance balance rakyat-rakyat kontrol ini biasanya nih teman-teman ya Nah oke Nah ya teman-teman ya Jadi Kalau dia bilang balance rakyat ya Patokannya sih nggak terlalu baku ya teman-teman ya Cuma Biasanya di 2.90 ke 2.95 itu banyakan rakyat-rakyat kontrol ke arah-arah situ ya Nah dan ini kita sudah dapetin di 28 8 teman-teman ya Jadi memang sudah mendekati rakyat-rakyat kontrol Dengan ya mungkin hybridnya ke arah-arah speed Jadi seperti itu teman-teman Nah tuh teman-teman Aktualnya dari pengatuh pengukuran yang kita lakukan hari ini untuk ISO Smash triple 9 Teman-teman jangan kemana-mana kita lanjut ke seri selanjutnya yuk Balik lagi setelah tadi kita udah lakukan pengukuran ya teman-teman juga sudah bisa lihat mengenai hasil dari ukurannya Jadi memang beratnya itu dia di sekitaran 85 gram ya plus minus 2 Kemudian memang dari balance nya itu dia ada di 2.90an teman-teman ya Untuk rakyat-rakyat even balance Nanti kalau memang setelah ditambahkan dengan senar Ya balance nya akan sedikit bertambah ke ujung Nah dari pertambahan balance nya itu ke ujung Berarti tipe raketnya juga akan lebih sedikit head heavy Dimana nanti bandul depannya ini akan membantu banyak teman-teman saat melakukan pukulan Smash Ya di lapangan jadi lebih enak lebih nyaman Biasanya teman-teman yang tenaganya udah gede ya Memilih raket itu lebih banyak yang ke stiff Kenapa? Lebih enak buat nyemes Nah ini memang sudah ke middle Flexible ya Jadi lebih enak lagi untuk teman-teman yang mungkin tenaganya udah gede memang untuk pakai di lapangan Seperti itu Oke teman-teman itu ya Jadi dari seri ISO Smash yang kita punya hari ini gitu kan Nah kalau tadi pertama saya bilang mengenai harga itu tiap tipe berbeda ya Nah jadi untuk yang pertama ISO Smash 111 111 ini adalah yang paling murah Karena dia menggunakan bahan Ike Modulus Graphite Full Graphite Packet Ini harganya Rp 2.95.000 Teman-teman ya Itu Kemudian yang kedua adalah ISO Smash triple 2 Nah triple 2 ini harganya nggak jauh beda teman-teman ya Ini harganya Rp 305.000 teman-teman Sama dengan full materialnya dari triple 1 ya Dia masih menggunakan full Graphite dengan tambahan isometrik ya Dan yang ketiga ini ada ISO Smash triple 3 Nah ini ada di harga Rp 310.000 untuk yang full Graphite racket Jadi hanya berbeda sekitar Rp 5.000 sampai Rp 10.000 Untuk yang triple 1, triple 2, triple 3 teman-teman ya Nah ini selanjutnya ada yang triple 5 dan triple 6 Sayangnya kita hanya punya yang triple 5 Ya triple 5 ini dengan tambahan mikro ya Mikro nano karbon teknologi itu dengan harga Rp 320.000 teman-teman Oke ya Rp 320.000 Nah kemudian yang triple 7 Triple 7 juga menggunakan teknologi mikro karbon teknologi ya Ini dengan harga Rp 330.000 teman-teman Oke Jadi berbeda Rp 10.000 dengan yang triple 5 sama triple 6 Nah dan yang terakhir yang saya bilang tadi Bahwa ini adalah seri yang termahal ya Triple 8 dan Triple 9 ini dijual dengan harga Rp 335.000 Hanya beda Rp 5.000 dari yang triple 7 ya Tambahannya ini menggunakan nano karbon teknologi ya Bukan mikro lagi Jadi sudah nano karbon teknologi Itu perbedaannya teman-teman Oke Nah Kalau ditanya Harga segitu dapatnya apa Oke Yang pertama Kita akan kasih teman-teman biasa lah ya Kalau RS ya Seperti yang tertulis di batangnya nih ya Dia akan bonus kaos Size-nya random Bonus-an itu sudah terpaketkan oleh RS sendiri Oke Kemudian dia memberikan lagi Senar nih teman-teman ya Tapi yang senar yang diberikan itu Tipenya adalah Super Micro 66 Jadi yang ketebalan 0,66 mm Ya Sedangkan yang disuggest tadi adalah RS E-261 Ya Jadi lebih tebal ini daripada yang disarankan Tapi nggak masalah Teman-teman bisa lihat Pakai dulu Atau rasakan dulu mana yang lebih enak Karena senar itu tergantung juga dari tipe permainan kita Tenaganya kuat atau enggak Tipe kita bermainnya smash atau kontrol segala macem Oke Nah itu teman-teman Dipasangkan Plus logo Ya Oke Dan yang terakhir juga teman-teman akan mendapatkan nih Satu buah tas dari RS RS biasanya tasnya juga satu R dan besar ya teman-teman Jadi Kalau dibilang berapa raket masuk Bisa 3 raket Ya Dan gede ya RS Ada selempangnya Tuh Nah Ya Itu yang akan teman-teman dapatkan Teman-teman tadi ya Dengan harga yang Rangenya dari 2,95 sampai 335 ribu Oke Nah Gimana caranya teman-teman kalau yang mau beli Teman-teman bisa cek Untuk deskripsi video di bawah Ada link yang akan mengarahkan ke marketplace kami Tokopedia Sopi Bukalapak JDID sudah tutup Beli-beli Aku laku dan segala macemnya Juga untuk nomor WhatsApp Teman-teman bisa langsung cek ke situ Untuk pembelian instan Teman-teman yang di daerah Jakarta untuk instan bisa kontak kami Maksimal mungkin jam 2 teman-teman Biar apa Nanti pengantrian di mesin senar dan pengiriman pada sore hari Rekan-rekan dari Ojek Online Gak terlalu rame Itu ya teman-teman ya Nah itu teman-teman Teman-teman juga Kalau yang mau lihat hasil senaran Ya teman-teman bisa cek di YouTube channel pribadi saya Rio Fransiadi Oke teman-teman Sebelum berpisah sekali lagi saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih supportnya Yang sudah komen Kritik saran dan lain-lain Ya yang belum Kalau suka dengan video ini Klik dong tombol di bawah Karena apa Gratis Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Salam sportivitas Terima kasih Terima kasih Terima kasih